Gubernur Papua tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Lukas NMB, batal diperiksa hingga tuntas oleh KPK Selasa kemarin. Di tengah pemeriksaan, Lukas NMB catu sakit hingga dilarikan ke RSPAD. Gubernur Papua tersangka kasus suap dan dugaan gratifikasi, Lukas NMB, batal diperiksa KPK Selasa kemarin. NMB padahal telah berada di dalam gedung KPK. Namun, kuasa hukum mengklaim Lukas NMB tiba-tiba jatuh sakit dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Keluhan yang dialami Lukas NMB salah satunya yakni buang air besar. Tersangka pun akhirnya dibawa keluar dan diantar ke RSPAD Gatot Subroto untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Kondisinya drop dan tidak bisa diperiksa. Ya, jadi petugas mengatakan tadi buang air besar, lalu kita tidak tahu dibawa ke sini apakah untuk diperiksa BAP, tapi atau diperiksa dokter. Tapi yang jelas, tadi jam 10 dikeluarkan dari tahanan. Kemudian mereka mengatakan bahwa Bapak Lukas dilarikan ke rumah sakit. Kita belum tahu kondisinya seperti apa, tapi teman-teman bisa melihat tadi. Lukas NMB sedianya dijadwalkan diperiksa oleh penyidik KPK pada hari Rabu dan Kamis. Namun pihak yang meminta dimajukan lebih awal yakni pada selasa kemarin. NMB pun datang, namun batal diperiksa karena sakit. Dari Jakarta, Ayah Nufus dan Rizky Yulianto melaporkan.